Intro Camat Cimalaka Kabupaten Sumudeng dengan kaget kedatangan dari ibu-ibu PKK baik dari kecamatan dan desa memberikan surprise berupa tumpeng, kue, tar, semakanan tradisional dan karangan bunga Surprise ini karena Camat Cimalaka telah menyabat dua kategori yaitu kategori anugrah PPT Pratama Juara dan Camat Juara serta top 3 kategori anugrah pencapaian kinerja tahun 2020 SKPD dan kecamatan Dengan keberhasilan seperti ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi aparaturnya dan warga masyarakat khususnya kecamatan Cimalaka Kegiatan tersebut telah digelar pemerintah daerah Kabupaten Sumudeng dalam anugrah kinerja atau Kinerja Award Sumudeng Simpati tahun 2020 di Gedung Negara Kabupaten Sumudeng 5 Februari kemarin Keberhasilan Camat Cimalaka masuk top 3 anugrah kinerja Award Sumudeng Simpati tingkat Kabupaten Sumudeng menjadi kebanggaan tersendiri bagi aparaturnya dan warga masyarakatnya Ketua PKK Kecamatan Cimalaka Nyonya Iis Asep Aandahlan mengatakan sangat bersyukur atas keberhasilan Camat Cimalaka masuk top 3 dan mendapatkan anugrah Award Sumudeng Simpati Keberhasilan Camat adalah keberhasilan semua karena tanpa ada dukungan semua stakeholder bukan siapa-siapa Diharapkannya kinerja Camat Cimalaka kedepannya semakin baik dan setiap menjalankan tugas-tugasnya selalu bersinergi dengan semua pihak demi kemajuan kecamatan Puji syukur Alhamdulillah kami ucapkan atas nama keluarga besar Kecamatan Cimalaka dimana pada kesempatan kemarin Bapak Camat Kecamatan Cimalaka Pak Asep Aandahlan telah menerima anugrah penghargaan dari Bapak Bupati atau pemerintah Kabupaten Sumudeng sebagai top 3 camat juara Kami bersyukur kami bukan apa-apa di Kecamatan Cimalaka tanpa bantuan dari semua lintas sektor Oleh karena itu kami pada hari ini memberikan kejutan, syukuran kecil-kecilan untuk merayakan kemenangan ini tapi mudah-mudahan ini bukan merupakan suatu keryaan tapi puji syukur kami kepada Allah SWT mudah-mudahan suami saya khususnya dilindungi terus dalam langkah melaksanakan setiap kegiatan setiap tugas yang diberikan oleh pemerintah Insya Allah saya sebagai istri siap mendukung dimanapun suami saya saya bertugas mengabdi saya tetap melaksanakan sesuai porsi saya menjadi ketua di organisasi khususnya di Kecamatan Cimalaka ini saya sebagai ketua tim penggerak PKK Kecamatan Insya Allah saya siap terus mendukung karir suami saya Sementara itu Ketua Abdesi Kecamatan Cimalaka, Su, pernah mengatakan yang pertama pihaknya mengucapkan selamat atas keberhasilan Kecamatan Cimalaka mendapat anugerah Awad Sumedang Simpati diakuinya kepribadian Cama sangat bersahaja dan cerdas dalam menjalankan tugas sehingga wajar meraih penghargaan dijelaskannya keberhasilan tersebut berkat sinergi dengan semua pihak bahu-membahu membangun Kecamatan Cimalaka dan ini adalah prestasi terbaik bagi Cimalaka dan kebanggaan semua Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Bapak Camat yang telah meraih prestasi top 3 ya top 3 ya artinya bukan saja juara 1, juara 2 tapi itu termasuk kecamatan terhebat lah saya yakin dan percaya bahwa yang namanya keberhasilan dari Pak Camat itu adalah merupakan suatu prestasi yang baik yang luar biasa yang dilaksanakan oleh Pak Camat serta partisipasi serta kerjasama dari seluruh Porkopim, Cam, kemudian UPTD dan yang lainnya termasuk juga ABDESI yang bekerjasama dalam meraih prestasi tersebut wujud daripada saya bangga dengan Pak Camat ini beliau adalah seorang pemimpin yang rendah hati dimana beliau tadi menyampaikan bahwa ini semua adalah bukan prestasi beliau tetapi juga hasil kerjasama semua pihak ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang betul-betul rendah hati dan itu saya bangga memiliki seorang pemimpin yang seperti itu Kecamatan Cimalaka meraih predikat kedua dari 26 kecamatan program sakitnya itu ini sudah prestasi yang luar biasa namun saya berharap kedepannya akan lebih baik lagi sehingga kecamatan ini Kecamatan Cimalaka ini mampu mempertahankan predikat sebagai kecamatan juara Demikian Iwan Ingkik melaporkan